Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Johannes Lee, dan kali ini saya akan bahas mengenai update dari iklan produk serupa di Shopee. Nah, apa aja sih update-nya? Nah, teman-teman, tapi sebelum saya mulai, teman-teman bisa klik subscribe dan nyalakan loncengnya dulu. Oke, nah kita kembali ke topik. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa iklan produk serupa tidak lagi tersedia. Waduh, ini apa nih yang tidak tersedia? Nah, kita lihat dulu ya. Untuk meningkatkan pengalaman pembeli, bagian produk serupa telah dihapus dari halaman rincian produk. Di sini dihapus nih. Untuk itu, iklan produk serupa sekarang akan memiliki dua lokasi tampilan, yaitu di halaman kamu mungkin juga suka, dan halaman rekomendasi. Dengan penyesuaian untuk meminimalkan dampak terhadap keseluruhan kinerja iklan produk serupamu. Ya, itu penjelasan dari Shopee. Mari kita lihat apa sih yang dimaksud ya. Oke, kita klik aja. Oke, mengerti. Nah, teman-teman tinggal masuk ke bagian iklan produk serupa, lalu kita cek aja perubahan apa yang telah dilakukan oleh Shopee. Kita scroll ke bawah, lalu pilih aja salah satu produk. Kita coba lihat ya, ini ada salah satu produk yang kita iklankan di produk serupa. Nah, kita lihat di sini ternyata ada salah satu yang dinonaktifkan, secara otomatis sudah dihapus atau sudah ditiadakan. Nah, ini adalah halaman rincian produk-produk serupa. Artinya sudah secara otomatis dihentikan oleh Shopee. Di sini telah tertulis bahwa produk serupa telah dihapus dari halaman rincian produk dan tidak lagi tersedia untuk iklan produk serupa. Nah, di sini masih ada dua spot yang teman-teman bisa gunakan, yaitu halaman utama rekomendasi dan halaman rincian produk kamu mungkin juga suka. Nah, ini spot ini ada di mana? Oke, kita langsung lihat saja ke halaman Shopee. Halaman Shopee, kita masuk ke shopee.co.id, kita pilih salah satu produk. Nah, ini biasanya kalau kita scroll ke bawah, di produk serupa itu ada di bawah, posisinya ada di sini, ada di bawah dari produk lain dari toko ini. Oke, ini adalah produk lain yang ada di dalam toko yang sama, dari produk ini, rincian produk. Nah, biasanya ada di atas kamu mungkin juga suka. Nah, ini spotnya biasa ada di sini dan sekarang telah ditiadakan, dihapus. Kalau teman-teman lihat ini, scroll ke bawah tinggal ada produk lain dari toko ini dan juga halaman kamu mungkin juga suka. Dan di sini adalah iklan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat iklan, iklan. Nah, berarti produk ini telah diiklankan melalui iklan produk serupa. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, menurut saya halaman produk serupa ini, yang ada di sini, di spotnya yang telah ditiadakan ini, tidak terlalu mempengaruhi dari iklan kita. Kenapa? Karena iklan teman-teman juga sudah ada di halaman kamu mungkin juga suka. Ya, persis di bawahnya. Ya, kalau misalkan masih ada, biasanya spotnya itu ada di atas kamu mungkin juga suka. Ya, sekarang ditiadakan pun saya rasa tidak mempengaruhi begitu besar ya. Tidak mempengaruhi sama sekali menurut saya sih ya. Malah posisi teman-teman di sini malah lebih hemat sebenarnya ya. Jadi produknya tidak double posting. Kalau menurut saya tidak double posting ya. Kita tampilkan di produk serupa, dan lalu kita tampilkan lagi di kamu mungkin juga suka. Mungkin menurut Shopee ini terlalu boros. Ya, maka perlu kita hentikan supaya produk teman-teman atau biaya iklan teman-teman lebih hemat dan mendapatkan ROI yang lebih tinggi. Ya, artinya mendapatkan omset yang lebih tinggi. Ya, seperti itu ya. Ya, oke pertimbangannya seperti itu. Pasti di sini menurut saya tidak mempengaruhi sama sekali ya menurut saya. Lalu kita lihat juga ya, masuk ke sini ternyata ada di halaman utama rekomendasi ya. Kalau teman-teman masuk ke shopee.co.id atau di aplikasi Shopee ya, teman-teman tinggal scroll aja ada di rekomendasi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Di halaman rekomendasi ada iklan nih, ada tulisan iklan. Lalu kita scroll lagi di sini ada iklan, iklan, iklan. Nah, berarti produk ini telah diiklankan melalui iklan produk serupa. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, jadi teman-teman masih bisa menggunakan iklan produk serupa. Ya, tapi slotnya bisa di halaman kamu mungkin juga suka. Dan juga ada di halaman rekomendasi. Ya, masih bagus iklannya. Oke, jangan lupa juga teman-teman, klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke. Sampai jumpa.